Cerita novel dimanjakan oleh Presiden BAP 46-50, Ojo Lali di subscribe Yalur, Yuga Scan. BAP selanjutnya BAP 46 di seluruh negeri dan luar negeri, sepertinya tidak ada yang pernah mendapatkannya dalam rally lapangan sepanjang 4 km. Wajah semua orang berubah berulang kali, tetapi Luyanzi tampak tenang dan tenang. Dia memandang Jenny dengan wajah cekung, jadi apa, jika kamu mengatakan ini padaku hanya untuk membuatku menyerah pada permainan ini, maka aku akan memberitahumu, jangan pernah. Jenny tertawa, Anda salah paham, saya tidak mencoba membuat Anda menyerah, saya hanya memberitahu Anda secara objektif bahwa tidak mungkin Dark Horse mendapatkan kembali gelar dengan kekuatannya saat ini. Kamu, orang-orang yang pemarah sudah tidak bisa menahan diri dan membuat pertunjukan untuk datang. Itu dihentikan oleh segelintir Luyangi, dia menatap Jenny, alisnya tenang, dan menurutmu. Jenny Jing menyunggingkan senyuman, saya dapat membantu Anda memenangkan kejuaraan. Apa, setiap orang memiliki ekspresi tidak percaya. Jenny Jing melanjutkan, selama Anda menjanjikan satu syarat kepada saya, saya dapat menjamin bahwa pemenang kali ini tidak lain adalah Dark Horse. Luyanzi mencibir, saya mengerti maksud Anda, tapi saya minta maaf, saya tidak tertarik dengan lamaran Anda dan saya tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Saya akui bahwa Kepler memang lawan yang layak, tetapi tidak begitu kuat sehingga membuatku mundur dari Luyanzi. Jenny ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia mengangkat tangannya dan menyela. Oke, jika tidak ada lagi yang bisa keluar, saya harus bersiap-siap untuk pertandingan. Jenny mengerutkan kening, melihat bahwa dia tampak seperti bertekad, dia harus pergi sebentar. Final segera dimulai setelahnya, keempat tim masuk ke dalam mobil dan peluit dibunyikan untuk memulai balapan. Mobil-mobil itu melesat keluar seperti anak panah keluar dari air. Tim Dark Horse terus mengunci mata mereka pada mobil mereka sendiri dan lapangan mendidih. Saat itu, seseorang di belakangnya tiba-tiba menepuk pundaknya. Pria itu menoleh ke belakang dan langsung mengernyit saat melihat siapa yang berdiri di belakangnya. Kenapa kamu lagi, kamu belum pergi, kan? Jenny Jing tersenyum, menunjuk ke layar yang diletakkan di atas arena dan berkata, lihat, bosmu telah dilempar ke posisi ketiga. Bahkan jika kamu hampir melewati level ini, tidak peduli seberapa keras kamu mencoba di level berikutnya, kamu akan hanya menjadi yang terbaik kedua, dan tidak mungkin memenangkan kejuaraan. Pria itu sangat marah padanya, tetapi di samping Jenny mengatakan yang sebenarnya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun sanggahan. Harus saya akui, meski Lu Yan Zi sangat kuat 4 tahun lalu, banyak pendatang baru di bidang ini, dan balapan adalah olahraga yang menguji kemampuan reaksi dan koordinasi fisik. Dia menjual, layar menunjukkan situasi setiap ruas jalan, dan saya melihat mobil Lu Yan Zi tetap di tempat ketiga, bertahan di tempat kedua, tetapi masih jauh dari Kepler pertama. Hati tim tenggelam, Dark Horse telah bersiap selama 4 tahun penuh untuk pertumpahan darah. Dalam 4 tahun terakhir, mereka telah menderita banyak ejekan dan tatapan kosong, dan mereka semua bertahan dalam diam, dan tidak ada yang mengatakan lebih dari sepatah kata pun. Hanya untuk hari ini, untuk bisa menang sekali di arena dengan cara yang bermartabat dan membawa kembali kejayaan yang menjadi milikmu. Benar-benar yakinkan mereka yang membenci mereka dengan memberitahu mereka bahwa kejuaraan adalah milik kuda hitam. Sepanjang waktu, selalu. Tapi situasi saat ini, apakali ini benar-benar tidak berfungsi. Tim berubah dari gembira pada awalnya, menjadi semakin khawatir dan gelisah. Hingga paru pertama pertandingan usai dan skor pun diumumkan. Kepler pertama dalam pukul 1.48, kedua pada pukul 1.54 dan Lu Yan Zi ketiga pada 1 banding 55. Perbedaan kekuatan terlihat jelas pada pandangan pertama. Wasit menyatakan ketiga tim ini berada di babak final, dengan istirahat setengah jam dan babak final dimulai dalam waktu setengah jam. Meskipun promosi berhasil, seluruh armada kuda hitam berada dalam depresi, merangkul Lu Yan Zi saat dia menuju ke kamar kecil. Memasuki ruang tunggu, semua orang mengamati wajah Lu Yan Zi. Salah satu anggota tim dengan hati-hati menguji, Saudara Lu, bagaimana peluang kita memenangkan kejuaraan kali ini? Lu Yan Zi menatapnya, dia tampak agak pucat sejenak sebelum berkata dengan pelan, Maaf, saya mungkin harus mengecewakan Anda kali ini. Baru saja, dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih hanya berada di urutan ketiga. Meskipun saya benci mengakuinya, saya harus mengakui bahwa saya memang semakin tua. Meskipun tekniknya masih terbaik, refleks tangan dan kakinya agak terlalu cepat untuk diikuti. Dan bahkan lebih sedikit daripada pembalap top di awal dua puluhan yang berada di tahun-tahun balapan utama mereka. Anggota tim agak terlalu bangga mendengar dia mengatakan itu sejenak. Lu Ke, jangan katakan itu, kami percaya padamu, kamu akan bisa melakukannya. Ya, tidak masalah jika kami tidak memenangkan kejuaraan, Anda akan selalu menjadi bos kami. Lu Yan Zi tertawa, Meskipun saya tahu saudara laki-laki saya tulus dalam mengucapkan kata-kata ini, saya masih kesulitan untuk menyesalinya. Dia 42, dan jika dia kalah lagi tahun ini, pada dasarnya dia tidak akan pernah bisa kembali ke track lagi untuk menyaksikan kuda hitam kembali ke kejuaraan. Saat itu, tiba-tiba ada ketukan di pintu, siluet yang indah muncul. Bagaimana kabarmu, Tuan Tanah, setelah mengalaminya sendiri, akankah menjadi jelas bahwa apa yang baru saja saya katakan itu benar? Lu Yan Zi memandang Jenny yang tiba-tiba muncul di hadapannya, kepalanya sakit dan membelai keningnya. Gadis kecil ini, mengapa dia ada di sini lagi? Jenny, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Jenny berkata dengan percaya diri, sudah ku bilang, aku ingin membantu kalian memenangkan kejuaraan. Dia menatapnya dan mengerutkan kening, balapan bukanlah permainan anak-anak orang yang tidak berpengalaman pergi ke sana untuk menang atau kalah lebih dulu, dan ada kemungkinan besar anda akan terluka, apakah anda yakin ingin pergi? Jenny tersenyum dan membungkus sedikit, dia menatap mata Lu Yan Zi dan berkata-kata demi kata, Saya yakin, jika anda tidak mempercayai saya, kita bisa bertaruh, jika saya kalah, lakukan apapun yang anda inginkan dengannya, jika saya menang, bagaimana dengan posisi Ye Lan Luo dari sungai tersembunyi rekaman Fang Hua diserahkan kepadaku? Murid Lu Yan Zi sedikit terguncang, kamu disini untuk buku fantasi sungai tersembunyi. Tentu, suasana tiba-tiba hening, mereka saling menatap, tak satupun dari mereka mau mengalah. Untuk sesaat, baru kemudian Lu Yan Zi menggigit giginya dengan keras. Oke, aku janji, Lu Ke, Lu Ke, tidak pria di sebelahnya mencoba membuju, tetapi dia mengangkat tangan untuk menghentikannya. Tapi aku juga punya satu syarat, jika kamu menang, maka sejak saat itu, kamu harus bergabung dengan kafila kuda hitam dan tidak pergi setidaknya selama lima tahun. Semua orang terguncang dengan keras, saya harus mengatakan bahwa Lu Yan Zi benar-benar memikirkan tim. Dalam beberapa tahun terakhir, melihat beberapa tim seperti Flying Eagles dan Sky Hunter semakin kuat, di mana bakat sudah siap, Kepler seperti kuda hitam keluar dari langit, empat kejuaraan berturut-turut kuat, tidak bisa ditantang. Armada Dark Horse, sebaliknya, telah menurun sejak empat tahun lalu. Pernah menjadi tim teratas di negara ini, sekarang mereka bahkan tidak bisa mempertahankan gelar mereka. Kekhawatiran dan kesedihannya sangat jelas, bab 47. Lu Yan Zi membuat tawaran ini, dan jika dia kalah, itu hanya satu tahun kekalahan. Jika Anda menang, Anda tidak hanya mempertahankan gelar, tetapi juga memberikan pembalap super kepada Dark Horse Racing, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang Dark Horse mulai sekarang, setidaknya selama lima tahun. Dan setelah lima tahun, darah dan bakat baru secara alami akan mengisi kekosongan di posisi tersebut, dan pada saat itu, apakah Jenny akan tinggal atau pergi, tidak perlu khawatir lagi. Saya harus mengatakan, jahe masih tua, lihat kata-kata ini, mereka langsung memblokir mundurnya Jenny. Tapi karena Jenny berani datang, bagaimana dia bisa menjadi orang yang takut pada apapun? Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya, oke, itu kesepakatan. Itu kesepakatan, kedua telapak tangan menghantam di udara, menyelesaikan masalah sepenuhnya. Setengah jam kemudian, babak final akan segera dimulai. Pembalap dari ketiga tim keluar, dan semua orang tercengang saat melihat bahwa bukan Lu Yan Zee yang keluar dari tim Dark Horse, tapi seorang wanita asing dengan pakaian balap. Siapa dia? Mengapa dia mengenakan pakaian kuda hitam? Apakah Anda mendapatkan orang baru di Black Horse? Kepler juga sedikit kaget saat melihat Jenny yang keluar. Diikuti dengan cemberut yang erat, Jenny menghampirinya dan melambai sambil tersenyum. Senior G, lama tidak bertemu, halo. Setelah belajar bersama selama tiga tahun, tentunya Kepler mengenal Jenny. Tidak hanya dia tahu, tetapi dia tahu bahwa dia adalah sahabat wanita itu. Dia menahan alis pedangnya, melihat sekeliling dalam lingkaran, dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kamu lakukan di sini? Jenny mengangkat bahu dengan ekspresi polos di wajahnya, rache. Wajah Kepler langsung merosot, tak jauh dari situ, Nina Hua juga melihat Jenny Jing. Dia menatap tidak percaya, berlari melewati kerumunan. Jenny, apa yang kamu lakukan, berhenti main-main dan kembali bersamaku. Nina Hua sangat cemas sehingga dia menyusut dari belakang dan mencoba menarik Jenny kembali. Kepler melihat Nina Hua di depannya, dan meskipun dia mengenakan topi dan topeng dan bersembunyi di belakang Jenny Jing, dia langsung mengenalinya. Wajah tampan yang sudah dingin menjadi semakin dingin. Jenny Jing diam-diam menarik Nina Hua dan memandang Kepler dengan wajah tenang. Apa, kamu terkejut melihatku, bukannya kamu takut bertanding, bukan. Kepler mencibir, berbalik, dia berjalan kembali. Kemana kamu pergi, ge, bukankah kita bersaing? Kepler berkata dengan dingin, dia bukan dari Dark Horse, dan karena Lu Yan Zi tidak berani keluar, pertandingan ini batal. Apa, semua orang bingung. Jenny Jing mengerutkan kening, lalu tiba-tiba berkata dengan keras, Kepler, siapa bilang aku bukan anggota tim Dark Horse, tidak bisakah aku bergabung dalam waktu singkat. Sebaliknya, kamu hampir melarikan diri saat pertandingan. Aren apakah kamu tidak takut malu jika berkata begitu? Kepler berhenti sejenak, dia berbalik, menatap Jenny dengan dingin. Jenny Jing bahkan berkata, mengapa kita tidak bertaruh, Jika saya kalah hari ini, Dark Horse akan mundur dari kompetisi dan tidak akan pernah berpartisipasi dalam acara rally domestik lagi, jika saya menang. Dia berhenti dan tiba-tiba menarik Nina Hua ke depan. Lalu, dengan ekspresi tersenyum, Bagaimana kalau kamu makan malam dengan kakakku di sini? Ini disambut dengan tawa dan peluit. Salah satu wajah Nina Hua tiba-tiba memerah. Dia menundukkan kepalanya dan berusaha mati-matian untuk menutupi wajahnya dengan topinya. Berkata dengan mendesak, Jenny, aku tidak makan bersamanya. Jangan katakan apapun. Naik, ayo pergi. Jenny mengertakkan gigi dan berbisik. Maukah Anda memberi saya sedikit keuntungan? Lebih baik memiliki kesempatan untuk makan bersama daripada bergaul dengan sekelompok penggemar kecil setiap hari sebagai latar belakang, dan seandainya ada percikan api cinta, impian lama Anda untuk menjadi seorang kecantikan Cina akan terpenuhi. Wajah Nina Hua berubah, sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan wajahnya pucat pasi. Di belakang mereka, Black Stallions sedikit cuek ketika mereka mendengar bahwa mereka untuk selanjutnya keluar dari turnamen. Seseorang melangkah maju dan mencoba memblokir mereka, tetapi Lu Yan Zi memblokir mereka. Dia melihat punggung Jenny dan berkata dengan suara yang dalam, gunakan iman, saya yakin dia tidak akan bercanda dengan masa depan seluruh armada. Tim harus menekan frustrasi dan mundur. Di sisi lain, Kepler mendengarkan perkataan Jenny Jing, tatapannya tertuju pada Nina Hua di belakangnya. Wajahnya dingin, alisnya menjilat, dan dia berbicara dingin dengan sarkasme yang tak terucapkan. Kamu ingin makan malam denganku, Nina Hua gemetar ringan. Jenny Jing tidak menyadari perbedaan warnanya, diam-diam menarik tangannya dan berbisik, kakak, jangan menjadi pengecut di saat kritis. Baru saat itulah Nina Hua mengangkat kepalanya, dia memandang pria yang berdiri di seberangnya. Setelan balap biru tua terlihat tinggi, berkaki panjang, dan ramping, tapi alisnya liar, membuatnya terlihat dingin dan sombong. Dia mengerutkan bibirnya, untuk sesaat, pada akhirnya, dia masih memiliki keberanian untuk berdiri dan berkata dengan lantang, ya, terus kenapa, kamu, kamu katakan saja, beranikah aku membandingkan? Dia masih sedikit bersalah meski memiliki keberanian, dan kata-katanya tersandung dan tegang. Kepler sepertinya mendengar lelucon lucu, dengan cibiran tiba-tiba dan tatapan mengejek yang melewati Nina Hua, dia tidak pernah menatapnya lagi dan berjalan langsung ke mobil balapnya dengan helmnya. Artinya itu adalah janji, ada keributan yang menggema di sekitarnya. Meski wanita itu memakai topi dan topeng, tidak sulit membayangkan bahwa wajah di balik topeng pasti cantik hanya dari mata dan tubuh indah itu. Balapan selalu menjadi perang hormon, dan wanita bahkan lebih seperti mobil bagus, objek yang paling ingin ditaklukkan pria. Nina Hua mencengkeram tangan Jenny dengan erat, seluruh tubuhnya gemetar hingga hampir mati karena ketegangan. Sampai pria itu mendekat dan suara lembut, rendah, dan dingin datang dari atas. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu lagi. Wajahnya pucat pasi, tempat itu mendidih, suaranya terlalu keras dan suaranya sangat pelan, jadi tidak ada orang lain yang mendengarnya kecuali Nina Hua. Bahkan Jenny yang berdiri di sampingnya tidak tahu apa yang dikatakan pria yang baru saja lewat itu. Melihat ada yang tidak beres dengan wajahnya, Jenny Jing bertanya dengan prihatin, ada apa denganmu, baiklah. Nina Hua menggelengkan kepalanya, aku, aku baik-baik saja. Jenny, kamu belum pernah balapan sebelumnya, apa kamu yakin kamu baik-baik saja? Dia tampak khawatir, Jenny tersenyum dan menepuk pundaknya. Jangan khawatir, kamu hanya harus menunggu makan malam diterangi cahaya lilin dengan dewa laki-lakimu. Setelah itu, dengan jentikan rambut percaya diri, dia memakai helm dan menuju mobil balapnya. Ambil tempat Anda, peluit ditiup, dan permainan dimulai. Ketiga mobil itu keluar pada saat bersamaan, dengan Kepler yang memimpin. Jenny mengikuti dengan mantap di belakang, bergerak dengan gesit dan indah melewati beberapa rintangan dan menggigit kendaraan di depannya. Tempat ketiga dengan cepat hilang oleh keduanya dengan jarak yang dekat, dan Kepler melihat mobil di belakangnya melalui kaca spion, alisnya berkerut, bab 48. Dia selalu berpikir bahwa Jenny sama sekali tidak bisa balapan mobil. Itu sebabnya dia tidak ragu untuk menolak saat dia mengajukan permintaan pada awalnya. Namun, kemudian, setelah mendengar tentang taruhan itu, para hantu menyetujuinya tanpa banyak harapan. Tapi saya tidak tahu wanita ini pandai dalam hal itu. Melihat mobil yang menempel di belakang, Kepler tidak tahu kenapa, tapi teringat wanita yang memakai topeng dan meringkuk di belakang Jenny beberapa menit yang lalu. Mata itu, seperti kail yang terbuat dari anggur tua, dengan mudah memunculkan banyak emosi kompleks kebencian di dalam hatinya. Sial, beraninya dia muncul di depannya, Kepler mengebrak setir, wajahnya muram sekali. Mau makan malam bersamanya, heh, bermimpilah, bibirnya berubah menjadi senyuman muram dan dia melihat ke kaca spion. Mobil di belakang terus menempel, dan saya bisa melihat bahwa pengemudinya terampil. Tapi jadi bagaimana jika Anda memiliki beberapa keterampilan? Dia tidak akan pernah kalah, jangan pernah memberi wanita itu, kesempatan lagi untuk cukup dekat dengannya untuk menyakitinya. Berpikir tentang hal ini, kaki Kepler yang menginjak pedal gas sekali lagi mengerahkan tenaga dan berakselerasi. Di bagian belakang mobil, Jenny memandangi mobil balap yang tiba-tiba menambah kecepatan di depannya dengan wajah santai. Wah, Bum begitu acuh tak acuh, dia sepertinya sangat ingin memenangkan kejuaraan. Sayangnya, hari ini dia bernasib buruk untuk bertemu dengannya. Ada belokan tajam 90 derajat di depan. Jenny mencubit waktu dan menghitung bahwa sudah hampir waktunya, tetapi tiba-tiba wajahnya serius, dan dia menginjak pedal gas, membuat belokan melayang yang indah dan meluncur ke samping Kepler. Di dalam mobil, pria itu jelas terkejut, sepasang alis yang sudah dingin dan kaku menjadi semakin dingin. Kaki menekan dan terus menambah kecepatan, Jenny mengikutinya untuk menambah kecepatan. Di luar stadion, para pemain di kedua sisi tercengang saat mereka menyaksikan situasi waktu pertandingan yang diproyeksikan di layar lebar. Oh, Tuhan, oh, Tuhan, oh, Tuhan! Akhirnya, seseorang bisa bersaing dengan Kepler. Meski belum ada pemenang, setidaknya sudah ada yang mematakan mitos bahwa Kepler tak tertandingi. Mengerikan, ini sangat mengasihkan. Yang paling bersemangat tentu saja adalah anggota tim Dark Horse. Saya tidak memiliki banyak harapan untuk Jenny, tetapi saya tidak berharap memberi mereka kejutan besar. Ya Tuhan, kecepatan tangan, kekuatan tangan, bahkan Luke 4 tahun lalu tidak memiliki kekuatan, oke. Ah, iluke akan selalu menjadi yang terkuat. Yah, hanya di hati kita sekalipun. Saat kami mendekati akhir antrean, kedua mobil itu tetap berdampingan, tidak mengalah satu sama lain. Kaki Kepler diam-diam berusaha keras, bersiap untuk sprint terakhir. Tapi saat itu, mobil di sebelahnya tiba-tiba meraung dan bergerak lebih cepat, menderu dan bersiul ke depan. Dia menatap, mengutuk, wanita ini mendapatkan keduluan. Tetapi sudah terlambat untuk menambah kecepatan lagi, karena kedua mobil melewati garis finish hampir secara bersamaan, dan dengan pukul 0 lewat 4 detik, Blacks menang. Semua orang tercengang, aku tidak percaya itu, seorang pembalap 4 kali benar-benar diambil alih oleh seorang gadis dan memenangkan gelar. Ya Tuhan, berita apa ini? Sangat menarik kerumunan terdiam selama beberapa detik sebelum gelombang pasang sorak-sorai dan teriakan terdengar. Terlalu cepat bagi orang untuk bereaksi. Ketika reaksi datang, saya melihat Kepler turun dari mobil dengan wajah muram di bawah sorak-sorai seluruh penonton. Jenny pun turun dari mobil, masih dengan tampang tersenyum itu, melepas helmnya, tanpa terkendali melemparkan kuncir kudanya yang panjang, sepasang tampang gagah berani tak tahu berapa banyak cowok yang terpesona. Dia berjalan ke arah kuda hitam dengan helmnya dan tersenyum pada Lu Yan Zi, bagaimana, aku tidak berbohong padamu. Lu Yan Zi menatapnya dengan mata yang rumit, sebaliknya, anggota tim lainnya lebih bersemangat daripada yang ditunjukkan Lu Yan Zi. Sekelompok orang mengepung Jenny di tengah, dan jika bukan karena fakta bahwa dia perempuan dan semua orang direpotkan oleh para lelaki tua, mereka pasti ingin mengangkatnya dan bersorak. Setelah balapan selesai, saatnya mengumpulkan hadiah. Sebagai juara, King Ning memang pantas disingkirkan oleh tim. Tapi ini dimaksudkan agar balapan sebagai sebuah tim, dan tentu saja kehormatan menjadi milik seluruh tim. Pada saat Jenny Jing menerima penghargaannya, orang-orang di pihak Kepler sudah bubar. Dia kembali dengan piala dan menemukan Lu Yan Zi, memberinya piala kejuaraan. Bukankah sudah waktunya kau menepati janjimu, Tuan Tanah? Lu Yan Zi menatapnya dan mengangguk dengan tegas. Kamu melakukannya, dan aku akan melakukan apa yang aku janjikan. Tapi sungai tersembunyi Fang Hua Lu adalah sesuatu yang telah aku kerjakan selama bertahun-tahun, dan bahkan jika itu hanya sepertiga perempuan, itu bisa merusak keseluruhan pertunjukan jika tidak bermain bagus. Jadi saya hanya setuju untuk memberi Anda kesempatan untuk bersaing secara adil, dan jika Anda memiliki kekuatan itu, peran itu tentu saja milik Anda. Jika tidak, saya tidak akan setuju untuk memberikannya kepada Anda, bahkan jika saya harus disalahkan atas pengkhianatan. Jenny tertawa, tentu saja, saya tidak berharap untuk sepenuhnya menurunkan peran hanya dengan mobil balap, jadi jangan khawatir, yang saya inginkan hanyalah kesempatan yang adil untuk bersaing. Dan ketika saya bebas, saya akan membawa seseorang ke audisi. Lu Yan Zi mengangguk, besok pagi aku akan menunggumu di kantor. Oke, itu kesepakatan. Baru setelah membuat janji dengan Lu Yan Zi, Jenny memikirkan Nina Hua. Tapi setelah melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Dia awalnya mengira bahwa Nina Hua ada di pihak Flying Eagles. Tapi melebarkan matanya, dia hanya bisa melihat wajah Suram Kepler, berjalan masuk di bawah kerumunan rekan satu timnya, bahkan tidak melihat separuh bayangan Nina Hua. Dia tidak mengerutkan kening. Kemana dia pergi Jenny Jing mengeluarkan ponselnya untuk menelpon Nina Hua, tetapi tidak ada yang menjawab, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta seseorang dari Black Horse untuk membantunya menemukannya. Lagi pula, sisi arena pacuan kuda ini berada di lokasi terpencil, dan dia adalah seorang gadis dan aktris, jadi akan sulit jika sesuatu terjadi. Di sisi ini, Jenny menyuruh orang berkeliling untuk mencarinya, sedangkan di sisi lain, tempat parkir mobil. Nina Hua membungkuk dan diam-diam menemukan mobilnya. Saya merasakan kunci di saku saya, menekan buka kunci, dan hendak masuk ke dalam mobil. Sebuah lengan, bagaimanapun, tiba-tiba mengulurkan tangan ke atas kepalanya dan membanting pintu mobil. Jantungnya berdebar-debar, saat aku berbalik, aku benar-benar melihat pria dengan alis dingin berdiri di belakangku. Di sekelilingnya sunyi, dan dibandingkan dengan hirup pikuk di sisi itu, sisi tempat parkir ini jauh lebih sunyi dan sunyi. Lampu jalan yang redup bersinar jauh, di malam yang gelap seperti kuning telur yang matang, bukannya membuat orang merasa hangat dan cerah, melainkan menambahkan sedikit kesedihan dan kesedihan. Nina Hua nyaris tidak tersenyum dan menegakkan tubuh. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia sedikit menundukkan kepalanya, tidak melihat langsung ke arahnya, dan meskipun dia sudah melakukan yang terbaik untuk terlihat tenang, kekencangan tubuhnya dan sedikit getaran dalam suaranya menunjukkan kegugupannya. Kepler menarik tangannya dan memasukkannya ke dalam saku celananya, menatapnya dengan sikap merendahkan. Wajahnya bukan tipe yang lembut, tampan, bersudut, itu dingin dan liar, dan ketika tanpa ekspresi, itu bahkan menjadi lebih menyendiri dan dingin. Tidak mencoba makan malam denganku, perlombaan dimenangkan, jadi mengapa lari? Bab 49 Nina Hua terhenti, saya berpikir, saya tidak membuat taruhan itu. Tapi bagaimanapun, Jenny adalah saudara perempuannya yang baik, dan masih bertekad untuk membantunya dengan benang merah. Selain itu, ketika dia membuat taruhan, dia sendiri juga menonjol, jadi tentu saja ini bukan saat yang tepat untuk bermain bajingan dan menarik kembali kata-katanya. Nina Hua mengumpulkan rambut robek di telinganya dan terbatuk. Itu, aku tidak lari, aku hanya, baru saja datang untuk mengambil sesuatu. Itu, um, aku datang ke mobil untuk mengambil sesuatu. Itu diulangi dengan pasti, Kepler mencibir dengan jijik. Pintunya tidak terkunci dan dia menarik keluar dan masuk ke sisi penumpang. Nina Hua agak bingung, melihat wanita itu masih berdiri di sana, dia menatapnya dengan mata dingin dan berkata dengan tidak sabar, untuk apa kamu masih berdiri di sana, tidak akan makan malam. Nina Hua, dia bereaksi dengan oh, dan mencoba masuk ke mobil, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa mobil itu milik Jenny dan dia tidak sedang mengemudi. Jika dia mengemudikan mobil, bagaimana Jenny akan kembali nanti? Jadi, hanya untuk melihat pria yang duduk di kursi penumpang yang siap memejamkan mata dan dengan lemah bertanya, Itu, ini bukan mobil saya, bolehkah kita masuk ke mobil Anda? Kepler, Fu Asteriska, Jenny Jing tidak mencari lama sebelum dia menerima telepon dari Nina Hua. Mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi dulu, memberinya kunci mobil yang dia tinggalkan dengan penjaga keamanan di tempat parkir, dan kemudian menutup telepon. Jenny Jing awalnya ingin bertanya padanya apakah dia ingin menunggu Kepler menepati janjinya, tetapi dia menutup telepon terlalu cepat dan tidak dapat melakukannya. Tetapi kemudian dia mendengar bahwa Kepler pergi setelah pertandingan, dia memeriksa waktu dan menemukan bahwa waktunya hampir sama, jadi hatinya sedikit lebih jernih. Jadi, tanpa mengganggunya lagi, dia pergi untuk mengambil mobilnya sendiri dan pergi setelah membuat janji dengan Lu Yan Zi untuk waktu tertentu. Ketika saya sampai di rumah, sudah jam sepuluh malam. Anehnya Biden Lu tidak ada di sana, mengingat terakhir kali dia bekerja lembur dan lupa melapor kepadanya, pria itu langsung pergi ke kantornya untuk menjemput seseorang, kali ini Jenny telah mengiriminya SMS sebelumnya. Tetapi dia tidak menyadari bahwa dia bukan satu-satunya yang pulang terlambat. Jenny menemukan bibi Liu, yang tersenyum dan berkata, Tuan, Liu menelpon kembali saat makan malam dan mengatakan bahwa dia memiliki pertemuan Transatlantik yang sangat penting di kantor malam ini, jadi dia tidak akan kembali secepat ini. Jenny mengangguk, tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia langsung naik ke atas. Setelah hari yang melelahkan, wajar jika ingin mandi dan istirahat saat pulang. Jenny mengambil piamanya dan berjalan ke kamar mandi. Di sisi lain, Nina Hua dan Kepler telah tiba di restoran tempat mereka makan. Ini adalah restoran terbuka dengan penerangan lilin. Restoran ini terletak di lantai pertama, dengan bulan cerah di atas kepala, sungai luas di kejauhan, cahaya lilin romantis di sekelilingnya, dan panggung kecil di depannya dengan pemain cello yang dengan elegan memainkan lagu yang merdu dan indah. Jika Anda mengabaikan pria di seberang jalan yang selalu dingin, ini memang tempat romantis yang sempurna untuk kencan pasangan. Pelayan membawakan makanan yang dipesan oleh keduanya, dan Nina Hua mengucapkan terima kasih dengan lembut. Ketika dia tiba, dia tidak lagi bersenjata lengkap dan melepas topengnya, hanya menyisakan topi. Pinggiran topi lebar menutupi mata dan alisnya, hanya menyisakan hidung lurus dan bibir merah jambu, dan rahangnya yang anggun sedikit terangkat. Pupil tinta Kepler agak dalam, dan sentuhan dingin melintasi bagian bawah matanya yang gelap. Sepanjang jalan dari trek balap, Nina Hua secara bertahap berkurang dari rasa gugup awalnya. Tapi selamatkan dia sedikit dari situasinya, itu jelas di luar ruangan, tetapi untuk beberapa alasan, rasanya udara di sekitarnya begitu menindas, seolah-olah bahkan ruangnya tampak sempit dan luar biasa. Suasananya hening dan canggung, apalagi di resto al fresco seperti ini, mayoritas pasangan datang. Berbeda dengan pasangan yang saling mencintai di sekitar mereka, mereka berdua semakin menjauh dan dingin seperti neraka. Seorang pelayan dengan mawar datang dan membungkuh sedikit dengan senyum hormat, Pak, apakah Anda ingin membeli karangan bunga untuk pacar Anda, sebelas bunga, melambangkan seumur hidup oh. Mata Kepler dingin, tidak, pelayan itu sepertinya berpikir ada yang aneh dengan pasangan ini, duduk di sini makan tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan pria itu tampak galak. Untuk meringankan suasana, dia tertawa lagi, tidak apa-apa, kita bisa pesan lagu di sana pak, kenapa kamu tidak memesan lagu untuk pacarmu, rasanya romantis sekali dalam suasana seperti ini mendengarkan lagu yang dipesan olehmu, mencintai dirinya sendiri. Kepler mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan dingin. Tatapan, seperti serigala di hutan belantara, terasa dingin dan seperti hantu di kegelapan malam. Petugas itu dalam keadaan shock, hanya untuk merasakan hawa dingin di punggungnya. Kemudian, saya mendengar pria itu perlahan-lahan mengucapkan kata demi kata, dia bukan pacar saya, berapa kali saya harus memberitahu Anda, tidak, gunakan, roll. Pelayan akhirnya menyadari bahwa pria di depannya tidak hanya jahat, dia juga tidak baik. Wajahnya berubah sedikit, dan mawar itu terbawa dengan tergesa-gesa. Nina Hua melihat pemandangan ini dan pada akhirnya merasa sedikit tidak bisa menggantung di wajahnya. Sambil berbisik, saya berkata, saya akan ke kamar mandi. Kemudian, mereka bangkit dan bergegas pergi, melihat punggung wanita yang pergi, Kepler tidak berbicara, tetapi matanya menjadi gelap. Di dalam kamar kecil, Nina Hua dengan putus asa menarik nafas dalam-dalam. Seolah-olah itu adalah satu-satunya cara untuk memberikan kelegaan sementara pada hatinya yang telah lama tertekan. Telepon di dalam tas tiba-tiba berdering, dia menariknya keluar dan melihat bahwa itu Jenny. Sudut mataku, yang sedikit perih, mengeras dan tertahan. Hei, Ninian, bagaimana kabarmu? Uem, bukankah menyenangkan berkencan dengan dewa manusia? Nina Hua nyaris tidak tersenyum, senang, mungkin. Sayangnya, dia terlihat sangat tidak senang, itu benar. Orang yang paling dia benci dalam hidup ini haruslah dirinya sendiri. Jelas dia telah berjanji untuk tidak pernah muncul di depannya lagi, dan sekarang tidak hanya mengingkari janjinya, tetapi juga memaksanya untuk makan malam dengan cahaya lilin bersamanya. Dia seharusnya sangat membencinya, kan? Nina Hua merasa sudut matanya yang sakit akan terasa sakit lagi. Dia bahkan menekan dengan keras, tidak bisa menangis, makeup saya membutuhkan waktu lebih dari dua jam untuk dipakai hari ini, dan ketika saya menangis, itu sudah habis. Dia memiringkan kepalanya dan butuh beberapa detik untuk menahan air matanya. Di sisi lain, Jenny mendengarnya tetap diam, dan mengira telah terjadi sesuatu. Jauh, apakah kamu baik-baik saja? Nina Hua menjawab datar, aku baik-baik saja, aku akan ke kamar mandi. Itu bagus, bagaimana Anda membuat kemajuan tidak begitu baik. Bukannya kamu tidak tahu, dia sangat dingin, dia bisa duduk bersamamu sebentar. Apa yang bisa aku lakukan? Jenny membencihu, mengapa kamu tidak memulai percakapan? Nona Hua, selebriti yang paling dicari di Visterdam, bukankah benar kamu selalu pandai menciptakan percakapan dan membuka situasi? Pikirkan semua pria yang mengejar pantatmu. Percaya pada pesona Anda, selama Anda bersedia menggunakan sedikit pesona itu, bahkan jika dia adalah bodhi tua yang abadi, dia akan meninggalkan Buddha untuk Anda. Nina Hua sangat terhibur olehnya sehingga dia tidak bisa menahan tawa. Bab 50 suasana hati tertekan yang asli banyak tersapu. Yah, kamu benar, tapi aku lupa cara menggunakan jimat, jadi mengapa kamu tidak mengajariku? Jenny Jing tidak takut dia memprovokasi dirinya sendiri, berkata, oke, untuk kebahagiaan saudara perempuan saya, saya tidak takut dengan pisau dan api, Anda tunggu ha, saya menutup telepon dengan Anda untuk membuka video. Jenny menutup telepon dan mengklik video, yang dengan cepat terhubung. Di seberang ruangan, Nina Hua bersandar di wastafel dengan tangan terlipat, menatapnya dengan ekspresi geli. Kakak, ayo, mulai pertunjukanmu, keduanya tumbuh bersama, dan telah lama terbiasa tidak tahu malu dan tidak tahu malu secara pribadi. Jenny tidak takut, jadi dia meletakkan ponselnya di rak dan mulai tampil di video. Beberapa baris jam delapan yang kotor dan dilebih-lebihkan plus sentimen bersahaja. Tahun berapa aku tidak melihatmu, aku merindukanmu. Mereka mengira duniaku penuh dengan teman, hanya aku yang tahu hanya kamu. Kamu adalah cahaya bulan putih hatiku, kamu adalah warna hidupku. Saya minta maaf karena menyukai Anda selama ini tanpa izin Anda. Seseorang mencintai sungai kecil karena dia belum pernah melihat samudera, dan sekarang saya akhirnya dapat mengatakan bahwa saya telah melihat bima sakti, tetapi saya tetap hanya mencintaimu sebagai bintang. Saat Jenny membacakan kalimat hafalan ini satu persatu, bahkan tidak menyadari bahwa pintu perlahan terbuka di belakangnya. Biden luk kembali dari kerja dan mendengar bahwa Jenny telah tiba di rumah, dan naik ke atas sambil melepas dasinya. Saya tidak berharap untuk melihat itu ketika saya mendorong pintu terbuka. Saya melihat seorang wanita dengan gaun tidur dalam cahaya redup, membuat gerakan untuk membelai tubuhnya di rak buku. Selama melakukannya, menggoyangkan pinggang kecilnya yang mungil dan bernyanyi. Apa kau hatiku, kau hatiku, kau tiga perempat dariku. Tanpamu, malam seperti kehilangan cahayanya, ikan-ikan kehilangan airnya, dan hidup tidak ada artinya. Mencintaimu seperti ngengat api, dan tidak ada tempat yang aku lebih suka selain di hatimu. Em, singkatnya, sulit untuk dijelaskan. Dalam video tersebut, Nina Hua awalnya masih menonton. Tapi saya tidak tahu kapan itu dimulai, tapi matanya semakin salah. Jenny Jing memperhatikan bahwa dia terganggu, menghentikan gerakannya dan berkata dengan ketidakpuasan, Hei, Nona Hua, saya tampil sangat keras, dapatkah Anda memberikan fokus hanya sebagai tanda penghormatan atas hasil penampilan saya? Nina Hua tertawa dengan canggung. Jenny, kamu, punya pacar baru. Bagaimana Anda tahu, Nina Hua menunjuk ke belakangnya. Jenny menegang, arahkan mata ke sudut kanan bawah dari sisi gambar Anda sendiri. Detik berikutnya, pupil membesar seolah-olah di sambar petir, membeku di tempat. Aku melihat Biden lu berdiri di sana dengan jaket di lengannya dan dasinya sendiri di tangan yang lain, berdiri tegak dan tinggi. Dengan senyuman di bibirnya dan apa yang tampak seperti sedikit olok-olok di matanya yang dalam, dia berdiri tegak dan tersenyum padanya. Jenny tiba-tiba ingin mati, dia mematikan video, lalu berbalik tajam dan menatapnya dengan mata lebar. Dengan susah payah, Biden lu menahan senyum, meletakkan jaket dan dasinya di kursi di sampingnya, dan mendekatinya. Sayang, aku benar-benar tidak berharap kamu begitu merindukanku saat aku tidak ada di rumah. Jenny mengempiskan mulutnya, hampir menangis karena marah. Biden lu, kenapa kamu tidak mengetuk ketika kamu pergi ke kamar tidur? Biden lu mengangkat alisnya, sedikit bingung. Ini adalah rumahku, kita adalah suami dan istri, tidak ada yang tidak dapat kita lihat, mengapa aku harus mengetuk pintu? Jenny, bensin bagus, tetapi bagaimana jika dia tampaknya ada benarnya? Dia tidak punya air mata untuk menangis, senyuman di bawah mata Biden lu bahkan lebih dalam. Istriku sebenarnya kalau memang butuh, bisa kasih tahu suamimu, tidak perlu malu, suamiku pasti akan bertemu denganmu, mengurung diri di rumah sendirian untuk melegakan, efek ini tidak baik tapi juga melukai tubuh, tahu. Salah satu wajah kecil Jenny memerah, menyadari bahwa dia telah salah paham, dia bahkan menjelaskan. Aku, tidak, ini, bukan itu yang kamu pikirkan, jadi bagaimana? Dia mengambil langkah lambat ke arahnya, dalam beberapa langkah, dia berada di belakangnya. Testosteron yang kuat menghantam ujung hidungnya dengan aroma sejuk yang hanya menjadi miliknya, menyebabkan salah satu wajah Jenny semakin memerah. Dia gelisah, tidak tahu bagaimana menjelaskan, ini hanya bisa menjadi omong kosong, saya tidak, saya tidak, jangan bicara omong kosong. Omong kosong, Biden lu tertawa ringan dan tiba-tiba membungku, satu tangan menopang sisi wajahnya, tangan yang lain mengambil gambar dari tempat dia baru saja meletakkan ponselnya. Berani-beraninya kamu mengatakan kamu tidak merindukanku setelah mengunci dirimu di kamar tidur sendirian di tengah malam dan mengatakan hal-hal duniawi seperti itu ke fotoku, hem. Suaranya rendah, dengan kegelapan selembut sutra, tapi itu sangat seksi. Jenny terus merona dari pipinya hingga pangkal lehernya. Dia baru saja meletakkan ponselnya, tetapi dengan santai mencari tempat yang lebih mudah untuk berdiri. Di mana Anda melihat fotonya di sana, tapi pada titik ini, tidak ada gunanya menjelaskan, bagaimana lagi pria narsistik ini bisa menunjukkan otaknya. Dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan saat dia mundur. Aku, aku sudah selesai berbicara denganmu, aku akan tidur. Setelah itu, berbalik untuk pergi, tapi pergelangan tangan itu tiba-tiba dipegang oleh pria itu. Jenny terkejut, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia tanpa sadar mundur ke tepi tempat tidur. Lekukan kakinya membentur tepi tempat tidur, dan dia menjerit kesakitan, kakinya menjadi lemah dan langsung jatuh kembali ke tempat tidur. Biden lu awalnya ingin mengambilnya, tetapi Jenny Jing, dengan panik, menarik kerah bajunya. Pusat gravitasinya tiba-tiba tidak stabil, tetapi dia membawanya dan meletakkannya di tempat tidur. Dengan puff lembut, keduanya jatuh ke atas tempat tidur, dan sebelum mereka sempat bereaksi, sentuhan lembut dan hangat muncul di bibir mereka, dan Jenny ten menatap mereka. Keheningan di sekitarnya, cahayanya redup, Biden lu menekan tubuhnya, wajah tampan juga memancarkan sedikit kekhawatiran, tetapi bibir di dekatnya, sentuhan hangat dan lembut seolah-olah dengan sedikit arus listrik, dengan semburan listrik ke otak. Pintu kamar terbuka dan terdengar langkah kaki, detik berikutnya, bibiliu muncul di ambang pintu kamar tidur. Pak, ada telepon dari Tito, ah, jeritan pendek. Jenny akhirnya bereaksi, mendorong pria itu menjauh dan bangkit, dia melihat bibiliu melambaikan tangannya dengan panik. Ya, maaf, saya melihat pintu kamar terbuka dan saya masuk. Saya, saya, Tuan Danielnya, pergilah, saya akan turun dulu. Selesaikan dan jatuh, Jenny, dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Memalingkan kepalanya, dia memelototi Biden lu dengan kejam. Kamu, Biden lu mengangkat bahunya dengan polos, menunjukkan bahwa dia juga tidak bisa disalahkan untuk ini. Jenny sangat marah sampai perutnya sakit. Itu berakhir dengan Jenny pergi ke bibiliu untuk menjelaskan. Biden lu acuh tak acuh, penjelasannya baik-baik saja. Bagaimanapun, mereka adalah suami istri. Bibiliu adalah seseorang yang pernah ada di sini. Jadi wajar saja dia tidak akan mempercayai kata-katanya. Itu hanya akan terasa seperti dia mencoba untuk menutupi karena dia pemalu. Memikirkan ke asteris sesitu, pria itu mengulurkan tangan dan membelai bibirnya. Sentuhan lembut dan lengket seolah-olah masih ada, manis dan indah seperti biasanya. Dia menyeringai dan bangkit untuk pergi ke ruang kerjanya.